Kalau agensinya itu tidak mendengarkan nasehat dari dukun ini, maka ini akan K-pop grup ketika seorang member meninggalkan grup. Kalian memperlakukan merokok seperti sebuah kontroversi deh. Dan teh il sebenarnya bisa aja sih nuntut orang ini ya. Annyeonghase ya cenggidul, Yusru Kim Emnida. Welcome back to my youtube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dama kalian semua yang lagi dalam kondisi gak bebek aja. Keep fighting guys, don't give up. Nah cenggid untuk hari ini kita akan ngebahas topi-topi terangas putar dunia berkepapan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, iya uburan subscribe yang aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah cenggid untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang seorang dukun. Jadi dukun ini telah meramal something tentang Ayo. Jadi katanya ya kalau agensinya itu tidak mendengarkan nasehat dari dukun ini, maka ini akan mengancam nyawa dari Ayo. Kenapa dapat seperti itu? Kok serem ya? Ramalannya serius deh. Nah cenggid pada bulan Februari tahun lalu, ada video berjudul Apakah Ayo ditakdirkan untuk menjadi penyanyi nasional? Diunggah di saluran Youtube Kina Everywhere dari travel blogger Meng Gina. Dan ternyata Meng Gina ini pernah menjadi trainee penyanyi. Meng Gina juga mengungkapkan bahwa dia adalah seorang trainee di agensi yang sama dengan Ayo dan juga berkata, Ayo mengatakan ini kepadaku secara acak ketika kami sedang makan siang beberapa saat setelah itu terjadi. Gina kemudian melanjutkan, CEO agensi Ayo pada saat itu adalah Loen Entertainment pergi menemui dukun saat perusahaan dikarenakan dia juga sangat gugup untuk memulai industri yang belum pernah dia masuki dan semua penyanyi di perusahaan itu hanyalah trainee dan juga rookie. Dia kemudian berkata, dia pergi ke dukun dan juga bertanya apakah agensinya akan bebek saja? Sang dukun pun rupanya memberitahu dia bahwa akan ada penyanyi nasional, begitu superstar ini muncul, kalian harus pindah perusahaan, jangan melihat ke belakang, berkemas dan juga pergi. Dan ketika Ayo berilis Good Day dan juga membuat sukses besar, CEO buru-buru berkemas dan juga pindah agensi. Dikatakan bahwa ketika Ayo datang ke agensi setelah menyelesaikan jadwalnya, dia terkejut menemukan semua staff berkemas seperti orang gila. Anehnya sebelum setelah itu, Loan Entertainment pindah ke gedung baru, tanah longsor besar terjadi di tempat tersebut. Itu adalah tanah longsor yang terjadi di gunung Umyonsan pada tanggal 27 Juli 2011. Longsor ini juga mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 50 orang luka-luka dan juga menyebabkan lebih dari 60 dari 120 rumah tangga terisolir. Bangunan lama Loan Entertainment juga dimusnahkan seluruhnya. Menggina kemudian berkata, kotoran memiliki ruang bawah tanah tempat studio rekaman dan juga ruang latihan dulu ditempatkan. Jika ada orang di dalam, hal-hal serius tentu akan terjadi. Wah agak serem juga ya ramalan dari Dukun. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika pada saat itu agensi menyepelekan apa yang dikatakan oleh Dukun. Mungkin saja bukan hanya Ayu yang akan terancam, tapi juga orang-orang yang berada di dalam agensi tersebut pasti juga akan terancam. Karena pada saat itu terjadi longsor, yang mana seperti yang sudah kalian dengarkan informasinya tadi, ada 17 orang meningsoi seperti itu. Dan juga ada beberapa dari mereka yang luka-luka dan bahkan kehilangan tempat tinggal. The Chinggung hal ini juga kayak memberitahukan kepada kita semua bahwa hal ini mungkin menjadi salah satu alasannya kenapa banyak orang yang masih percaya dengan Dukun, terutama di Korea. Apalagi seperti yang aku lihat di drama-drama ya. Mereka itu kerap kali mengunjungi Dukun atau seorang peramal untuk meramalkan apa yang akan terjadi sama anaknya di masa depan, atau apa yang akan terjadi sama dia di masa depan. Atau apa sih yang akan membuat dia itu menjadi sukses ataupun jatuh. Dan well cinggu, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datanya dari Daisy X Momoland. Jadi baru-baru ini ada sebuah video dari Daisy yang viral di TikTok. Jadi video ini kayak menunjukkan bahwa dia itu kayak savage banget ke ex-agensinya dulu di Momoland, yaitu MLD Entertainment. Jadi cinggu dia itu sudah membawa sebuah video di TikTok. Nah untuk videonya, dapat kalian lihat ini adalah captionnya. Captionnya adalah K-pop group ketika seorang member meninggalkan grup. Nah setelah itu yang menggunakan sound dari Major Back Alert. Major Back Alert sendiri merupakan lagu dari DJ Khaled, Picturing Migos. Nah arti dibalik Major Back Alert cukup sederhana, ini itu merupakan indikasi punya banyak uang. Memang ini cinggu istilah back atau banyak uang dan versinya seperti menghabiskan tas, meniup tas, ataupun menjatuhkan tas, dan lain-lain. Itu telah lama banget digunakan dalam dunia hip-hop. Back Alert, ini tuh kayak memperingatkan orang lain bahwa sejumlah besar uang tunai telah atau dikumpulkan, ataupun dibelanjakan. Ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang ingin terlihat kaya, memberitahu orang lain bahwa mereka punya tas utama. Ada seorang TikToker, dia itu telah menggunakan perasa dan audio untuk secara lucu menggambarkan situasi yang melibatkannya menghasilkan banyak uang. Misalnya nih, pengguna Ed Betan Robinson, bercanda bahwa hubungan jarak jauhnya akan menjadi peringatan tas utama atau Major Back Alert untuk maskapai Delta, karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket pesawat untuk mengunjungi pacarnya. Nah kalau untuk Betan Robinson, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, dia menghabiskan banyak uang, karena dia juga LDR, harus naik pesawat dulu supaya dapat ketemu pacarnya. Nah kalau untuk Desi, Major Back Alert dari Desi ini seperti apa sih? Untuk Desi sendiri, ini tuh mungkin merujuk pada apa yang terjadi bersama dengan dia dan juga agensi terdahulu yaitu MLD. Jadi cinggu, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, di bulan November 2021, ia telah memenangkan sebagian yugatannya atas matan agensinya MLD Entertainment. Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2021, pengadilan Distrik Sul, pusat memutuskan MLD Entertainment harus membayarkan sisa penghasilan Yu Jong-an alias Desi yang belum dibayarkan sebesar 79,26 juta kreowon atau kalau dirupiahkan mencapai 941,2 juta rupiah, hampir 1 miliar ya. Wah debak banget sih jumlahnya. MLD Entertainment sendiri diketahui telah membentuk Momoland dari audisi program Pending Momoland pada Juli 2016. Nah saat itu, Desi tereliminasi, namun dia itu direkrut kembali dan debat bersama dengan grup tersebut pada April tahun 2017. Berdasarkan kontrak yang ditekan pada September 2016, MLD Entertainment akan memotong honor masing-masing personel Momoland sebesar 66 juta kreowon atau sekitar 783,7 juta rupiah untuk biaya produksi program Pending Momoland. Setelah meninggalkan Momoland, Desi menggugat matan agensinya itu dikarenakan menahan penghasilannya. MLD beralasan, penahanan gaji itu dilakukan untuk memotong biaya produksi program tersebut sebelum dia menandatangani kontrak. Pengadilan memenangkan gugatan Desi dan juga menyatakan bahwa kontrak berlaku sejak ditandatangani, kecuali ada ketatuan lainnya. Pasal pra-debut dalam kontrak mengacu pada periode sejak Desi menandatangani kontrak hingga debut. Ada penuntuk hakim dalam persidangan tersebut mengatakan, selebihnya tidak ada bukti yang masuk akal untuk mengasumsikan bahwa penahanan gaji tersebut merupakan praktik biasa dalam industri hiburan. Nah, karena itulah pengadilan memerintahkan MLD Entertainment untuk membayarkan sisa gaji Desi sebesar 13 juta kreowon atau setara dengan 154 juta rupiah. Namun, pengadilan tidak memihak pada Desi atas klaim kerusakan tambahan sebesar 10 juta kreowon atau sekitar 119 juta rupiah. Dan bahkan nih cinggu, di dalam video tersebut, Desi juga telah memberikan caption lain. Untuk caption lainnya dapat kalian lihat, kurang satu orang untuk berbagi. Nah, kurang satu orang untuk berbagi, ini tuh mungkin merujuk pada pembagian penghasilan dalam sebuah grup. Nah, kalian tahu nggak sih pembagian dalam grup itu kayak gimana? Kayak gini guys, misalnya kayak gini. Kalian itu bergrup nih. Di grup itu ada 5, 6 atau nggak 7 orang member. Oke? Nah, dikenakan 7 orang member nih, kalian tuh nanti akan dapetin penghasilan dari agensi. Sebelum kalian itu dapetin penghasilan nih, kalian tuh akan berbagi dulu sama agensi. Ngerti nggak? Biasanya, untuk kesepakatan sama agensi itu juga beragam. Ada yang pembagiannya itu 50-50. Ada yang pembagiannya itu 60-70. Intinya tergantung agensi sih. Karena untuk agensi sendiri, penentuan untuk pendapatan itu juga berbeda. Seandainya nih kalian tuh dapat 50% dari agensi, maka nanti 50% ini akan dibagi dengan member-member yang ada di dalam grup tersebut. Kalau membernya itu ada 7, maka akan dibagi 7. Kalau ada 10, berarti akan dibagi 10. Nah, dikarenakan Desi sekarang udah keluar dari Momoland, berarti di saat Momoland ini bagi penghasilan, penghasilan mereka itu akan lebih banyak guys. Kenapa? Karena nggak dibagi sama Desi. Itu yang buat mereka dapetin banyak uang lagi. Makanya Desi itu bilang major back alert. Dan memang cinggu, gimana penapa kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topi terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang TLNCT. Jadi baru-baru ini, banyak sekali dari netizen yang juga geram, melihat netizen-netizen yang lain, itu nge-hit TL dikarenakan TL itu merokok. Jadi cinggu, ada seorang OP yang membuat postingan di komunitas online. Postingannya adalah seperti yang berikut ini. Lihatlah Hei Chan yang mengawasinya. Ketika Jong-woo tertangkap, dia juga berjaga-jaga. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang mereka yang tertangkap karena merokok, tapi berhenti merokok. Saya melihat satu komentar dari netizen yang berteriak bahwa ini itu diedit. Tidak, tapi apakah menurutmu magel itu bodoh? Tidak, tapi kenapa kita berbohong tentang hal itu? Ketika Lukas ketah merokok, penggemar juga bersikeras bahwa itu telah diedit. Dan menurut cinggu berikut adalah beberapa pendapat dari netizen. Langsung saja kita lihat bagaimana pendapat dari mereka. Anak-anak, Muntel adalah kelahiran 94 loh. Bukan 04 Liner ya, tapi 94. Maksudnya 04 Liner itu adalah merujuk pada 2004. Dia itu hampir 30 tahun, jadi menurutmu dia itu harus dibenci oleh anak-anak sekolah dasar karena merokok. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa encitizen akan tersinggung dengan merokok? Dia sudah dewasa. Merokok bukan apa-apa. Kalian memperlakukan merokok seperti sebuah kontroversi deh. Bahkan jika dia merokok ya, dia itu lebih sukses loh dari bias kamu. Dia sengaja merokok agar suaranya lebih dalam. Hanya melihat betapa dia mendapatkan kebencian, saya dapat mengatakan bahwa mereka adalah idol Aelis. Idol Aelis berarti mereka itu adalah idol papa nafas. Pan selalu mengklaim bahwa NCT gagal. Tetapi, kenapa kalian itu selalu peduli sama mereka? Mereka adalah Aelis. Mereka dibenci setiap hari. Well, dari komentar-komentar yang kalian baca, dapat kalian perhatikan bahwa banyak sekali yang membela Te'il. Oke, banyak dari netizen berpendapat bahwa nggak apa-apa sebenarnya kalau Te'il merokok gitu. Kenapa nggak apa-apa? Karena dia juga sudah dewasa. Umurnya juga hampir 30. Jadi dikenakan dia juga sudah dewasa, nggak masalah gitu kalau dia itu merokok. Kecuali dia itu berada di bawah umur, mungkin ini itu dapat menjadi kontroversi. Tapi dikenakan dia sudah dewasa, udah legal juga, no problem kalau dia itu merokok. Dan ini cinggu, dia itu merokoknya itu bukan secara terbuka, nggak di secara langsung, ataupun nggak di on camera. Oke, ini itu adalah di off camera. Saat on camera, dia itu bertindak sebagai seorang idol. Tapi saat off camera, dia itu kembali menjadi dirinya sendiri. Dan ini bukan salah dia gitu. Ini itu adalah seseorang yang mengambil fotonya tanpa sadar. Ngerti nggak? Ada orang yang mengambil foto dia gitu ya kan dari jarang jauh di potret, habis itu di posting, di komunitas online. TL di sini menurut aku nggak salah ya, karena itu adalah pripasi dia gitu. Yang mana di sini pripasi dia itu sudah diusik, udah diganggu gitu sama-samuan gitu. Dan TL sebenarnya bisa aja sinuntut orang ini ya, bisa aja dituntut dengan penganggaraan pripasi, mengambil foto tanpa izin gitu. Ya nggak sih? Habis itu juga dibuat postingan, dan juga nge-hit TL dengan cara seperti itu. Bukan ngebela loh ini ya cinggu, tapi menurut aku ini tuh emang udah kelewatan batas banget. Maksudku adalah, dia itu melakukannya di belakang kamera loh. Bukan di on camera. Kalau di on camera mungkin dapat dipertanyakan gitu ya kan. Tapi ini di off camera, mereka juga ngerokoknya terus sembunyi-sembunyi. Kayak apa sih gitu ya kan? Ya nggak sih? Dan macam bertanya-tanya, kenapa sih kalau ada ideal K-pop yang ngerokok nih, atau yang kedapatan ngerokok nih, itu kayak selalu dikritik gitu. Jadi cinggu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, dikarenakan ideal itu dianggap oleh orang-orang nih harus suci. Ada yang namanya peraturan-peraturan nggak tertulis, yang kayak sudah dibuat oleh para netizen. Salah satunya adalah tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Karena kan, seperti yang lain tahu, ada juga nih bahaya di saat kita merokok seperti itu. Nah dikarenakan mereka adalah ideal K-pop, di saat penggemar mereka melihat ideal K-pop mereka merokok, takutnya nih orang lain juga merokok. Seperti itulah pandangan dari netizen. Kenapa mereka itu ngekritik T-il, ataupun ideal lain di saat mereka itu kedapatan merokok. Seperti itu nih cinggu. Dan well, gimana-gimana kalian tata hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Tapi menurut aku agak kurang tepat sih ya, kalau T-il itu di-hit dikenakan hal seperti ini. Karena balik lagi, seperti yang sudah aku katakan pada awal tadi, ini tuh adalah pripasi dia, ini tuh adalah kebebasan dia, tapi kemudian kebebasan dia ini sudah dirusak oleh someone. Dan ceguh, berita dari T-il tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari Junia Perkepapan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time di video berikutnya. I'm Yushorkem Amit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.